Selanjutnya, kita akan bahas aplikasi dari gerak melingkar beraturan, yaitu mengenai hubungan roda-roda. Kalau diperhatikan, di sini ada dua buah roda, roda 1 dan roda 2, yang saling bersinggungan. Kalau ada dua buah roda yang saling bersinggungan, maka kecepatan liniernya itu akan sama. Jadi ada dua roda, berarti V1 sama dengan V2. Kita ingat kembali bahwa benda yang bergerak melingkar, anggap ini tampak atas, beraturan. Dengan jari-jari R, katakanlah ada suatu titik A di sini, bergerak melingkar dengan kecepatan singgung V. Ini titik A, V A berarti, maka ketika dia bergerak melingkar, ini tampak atas, akan ada kecepatan sudut. Hubungan antara kecepatan sudut, omega R dengan V, ini saya tulis V saja untuk umum saja. Ini titik A, kita anggap ini titik A tadi. Maka besarnya V sama dengan omega dikali R. Untuk V1 berarti omega 1 dikali R1. Untuk V2 berarti omega 2 dikali R2. Sekarang kita lihat, masing-masing dengan jari-jari 8 dan 12. Berarti yang 12 R2. Yang R2, 12, sini. R2, 12 cm. R1-nya sama dengan 8 cm. Jika roda 1 berputar, 6 putaran tiap detik. Berarti roda 1, omega 1. 6 putaran per detik. Yang ditanya tentu saja, omega 2-nya berapa? Frekuensi roda 2 putaran per detik. Jadi, maksudnya adalah omega 2-nya. Dari persamaan ini, untuk 2 buah roda yang bersinggungan. Omega 1 tadi 6, R1-nya 8. Sama dengan omega 2 dikali R2, 12 ya. Kita coret, 12 dengan 6. Jadi, ini sisa 2. Maka, omega 2 sama dengan 8 dibagi 2. Sama dengan 4 putaran per sekon. Jadi, jawabannya yang B. Mudah bukan? Kita coba. Kemudian. selamat menikmati